Hey everybody, welcome to Mark's Watch Well, kali ini aku akan membahas salah satu jam dari versi generic dari versi Reisu Prospect Master Series yang sebetulnya mungkin beberapa kalian udah nungguin ya atau mungkin udah berebut, atau mungkin malah ada yang kehabisan Oke, stay tune dulu ya di dalam ini ada hal yang menarik yang bakal aku bahas buat kalian semua Oke, stay tune Oke, next Ini masih dari Seiko Well, oke, boxnya emang sedikit berbeda ya dibanding yang tadi karena yang tadi mungkin adalah 55 anniversary Well, kali ini versi regular Well, tapi Langsung aja ya Walaupun boxnya biasa, tapi ternyata isinya nggak biasa ya Di sini Voila 6105 Kalian pasti udah familiar kan dengan model ini Lagi-lagi Seiko nggak pernah berhenti buat meng-impress para hardcore fansnya Well, 6105 ini adalah salah satu seri dari Old Turtle ya Nah, mungkin kalian udah tahu Kalau mungkin kalian udah punya 6105-nya pasti kalian udah tahu Seiko ini juga memiliki sebutan Captain Willard Atau mungkin yang dipakai dalam karakter Captain Willard di film Apocalypse Now Well, sempat menjadi reissue Dan lagi-lagi reissue-nya itu mungkin hanya ramah di beberapa kantong sultan Nah, dia reissue-nya terakhir itu adalah SLA 033 ya Yang memiliki movement kaliber 8L35 juga Nah, kali ini Karena mungkin penggemarnya banyak permintaan Supaya dibuatkan dalam versi generiknya Atau mungkin versi yang lebih ramah di kantongnya Ternyata Seiko bener-bener meluluskan permintaan para hardcore fansnya Modelnya masih tetap sama Sama sekali nggak ada perlubahan yang signifikan deh dari model terdahulunya Hanya saja disini Seiko memberi varian Yang originalnya sebelumnya menggunakan Silikon rubber dengan wevel pattern Untuk versi generiknya ini Seiko menggunakan full stainless steel Well, this is the generic captain wheeler Nah, untuk movementnya sendiri Dia menggunakan kaliber terbaru Dari mid levelnya dia Yaitu 6R35 Yang memiliki power reserve kurang lebih 70 jam Kalau terisi penuh Nah, untuk marker sama handsnya Tetap Seiko nggak mau membuang ciri khas dari si Captain Willard ini Cuman perbedaannya adalah Untuk yang sekarang Seiko udah membubuhkan logo Prospex ya But still, buat penggemar 6105 Ini nggak bisa dilewatin sih Dan untuk model stainless steelnya sendiri Ini braceletnya menggunakan brushed finishing Dengan super hard coating ya Untuk bucklenya juga menggunakan the new style ya Model locknya ini terlihat lebih lebar dibanding seri-seri sebelumnya Tetap dengan extension diver Oh ya, buat kalian yang belum tahu Seiko ini memiliki kode SPB151J1 ya Untuk kacanya sendiri Seiko juga udah menggunakan dome sapphire crystal Dengan air coating Jadi bisa dibilang ini bener-bener clear banget ya Kacanya Nah, buat kalian Dan beberapa diantaranya Captain Willard ini Karena banyak penggemarnya juga udah dibuat Berbagai versi homage-nya ya Atau Mungkin brand lain Tapi yang bener-bener mirip Case-nya dengan modelnya Dengan Seiko 6105 ya Tapi buat kalian yang ingin tetap memiliki Seiko-nya Tapi dengan budget yang sedikit terbatas Gak ada salahnya kok SPB151 ini aku rekomendasiin buat kalian Dan untuk rotating bezelnya Wow Seiko juga udah melakukan perkembangan banyak sih Dalam seri-seri SPB149 dan 151 ini Lebih crisp Renyah, solid, dan presisi Nah, untuk crown-nya juga masih polos Seiko gak memburukan something yang spesial disini Tapi ini kalau seandainya crown-nya di kunci Kedalam Dia lebih terlihat sedikit hidden dan menyatu sama Case-nya ya Sejajar dengan case-nya Which is So beautiful Oke, untuk lebar strap-nya Disini aku langsung kasih tau sama kalian ya Aha Disini rupanya Gak cuman modelnya aja yang dibuat mirip Tapi ukuran luck-nya juga dibuat mirip seperti aslinya ya Jadi dia masih memiliki ukuran kurang lebih 19mm Sama seperti Captain Willard yang original 19,18mm atau 1926 Ya mungkin kalian bisa maksa sedikit sih Kalau mau ganti-ganti strap dengan menggunakan strap yang 20mm ya Walaupun mungkin ujungnya harus sedikit ditekan ya Tapi kalau kalian gak mau repot dan gak pengen ngurangin sisi estetikanya Mungkin kalian bisa custom ya Jadi modelnya bisa langsung diukur Untuk strap-nya Dan untuk back case-nya Seiko masih setia dengan menggunakan Wave Kanagawa Dengan logo Prospects di belakangnya Coba kita on hands Well Lagi-lagi Walaupun ini gak seperti SPB 149 Tapi ini punya tester sendiri ya Dua-duanya tetap historical Kalau yang sebelumnya aku bahas tadi adalah dari 62 emas Well yang ini dari 6105 ya The first turtle Well aku jujur aja sih Agak sulit memutuskan mau ambil yang mana So this is Wow Ini bener-bener apa ya Racun banget deh Di satu sisi 6105 ini adalah model turtle yang paling aku suka Dan di satu sisi 612 emas Juga Salah satu model ikoniknya Seiko yang memiliki diameter yang bener-bener ideal banget So I will take them both Dan ini berlaku juga buat kalian Ini Aku rekomendasiin ya buat kalian ya Aku rekomendasiin buat kalian Karena This is really worth To buy Value for money Dan juga Must have Mungkin buat 6105 ini Kalian Gak perlu terlalu Berburu Buru-buru banget mungkin Karena Dia Kalau aku lihat Bukan versi dari limited edition ya Jadi ada kemungkinan Seiko masih akan Memproduksi ini dalam beberapa kurun waktu Tapi Bukan berarti Seri ini Gak akan tiba-tiba Discontinue ya Tiba-tiba Seiko mau discontinue Karena udah ngeluarin versi yang baru Nah itu biasanya salah satu yang nyebelin dari Seiko sih Ya tapi semoga enggak sih Karena ya walaupun ini masih versi generic dari segi price Tapi bukan berarti ini enteng banget ya Dari segi price Tapi Untuk ukuran yang historical Ini bener-bener value for money sih Dan aku rekomendasiin buat kalian Untuk 6R35 Dengan Specs physically seperti ini It's really worth to buy So Buat kalian yang mau berburu Jangan lupa ya Ini kodenya adalah SPB151 J1 Dan udah ready Di jamtangan.com So This is The generic version Dari Captain Willard SPB151 I recommend it for you guys I recommend it for you guys Oke everyone Itu tadi ya beberapa Barang yang udah aku bahas Buat kalian Dan aku yakin Diantara beberapa yang aku bahas tadi Pasti udah ada yang kalian incer Well Oh iya Untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe ya Like kalau suka Dislike kalau gak suka And then Jangan lupa Yang mau belanja Bisa langsung kunjungin website kita Di jamtangan.com Dan kalian bisa unduh aplikasi juga Di jamtangan.com juga Kalian bisa belanja via aplikasi juga Oke Sekian dulu untuk Review kali ini See you on the next video Bye